Anda menyaksikan News Update, pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Pramadika Samudera. Polda Metro Jaya menjadikan 143 pos pelayanan bagi warga yang mudik Lebaran 2018. Pos pelayanan itu menyediakan sejumlah fasilitas, mulai dari ambulans hingga bengkel bagi pemudik. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Argo Iwono menjelaskan, pos pelayanan ini merupakan kerjasama polisi dan TNI, serta sejumlah instasi pemerintah terkait. Sejumlah personel kepolisian pun dikerahkan di tiap pos untuk pengamanan mudik. Argo menambahkan pos pelayanan didirikan dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat Jaya 2018. Operasi tersebut akan dimulai pada 7 Juni 2018. Operasi tersebut akan dimulai pada 7 Juni 2018. Pemudik yang akan melaksanakan.